Bagaimana caranya Allah memberikan jalan rejeki Yang penting nak, kamu itu berusaha semaksimal mungkin Sedekah jangan lupa Kamu jangan mikirin gimana-gimana caranya otakmu gak akan mampu Yang penting kamu berjuang aja Terus mas, ngotot sih Kita harus punya sikap ngotot Contohnya ini waktu pertama kali saya ketemu sama Mbak Oki tahun 2019 itu Saya nunggu di bandara Kenapa saya bisa tahu jadwal beliau, itu juga ada kisahnya lagi Saya jadi kenal sama namanya Mbak Sinta, panitia pengajian Nah itu sama Mbak Sinta dikasih tahu Itu di Semarang? Di Semarang Sebenarnya kisahnya ketemu Mbak Sinta juga menarik Tapi gak usah lompat dulu ya Saya nunggu di bandara, saya bilang ke suami Padahal gak kenal siapapun? Gak kenal siapapun Pokoknya sekitar jam setengah enam Mbak Oki sampai gitu Sekarang pagi? Mbak ini udah setengah enam sore maghrib Terus Saya bilang ke suami Yang boleh gak aku menjamu Mbak Oki makan malam Kan pesawatnya masih jam setengah lapan gitu Terus suami saya bilang, halah gak usah gitu Terus Tapi saya tetap ngotot Di saat itu saya Tidak mematuhi suami gitu Karena saya pikir, wah gak bisa ini kesempatan Ini jangan diikutin ya bagian yang ini Yang bagian ini jangan, biasanya saya patuh gitu Yang bagian ini doang Karena saya mengikuti intuisi saya Kayaknya ini kesempatan gitu Terus Tapi suaminya Ridho kan? Ridho Malah seneng dia akhirnya kan Terus gini Pas ketemu Mbak Oki, Assalamualaikum Mbak Oki gitu Dia masih agak Kayak ini siapa gitu Saya Nia yang waktu itu ngirim bantal Nah Dia ingat Dia ingat Masya Allah Bantal yang fenomenal itu Dia bilang gitu Terus Ah iya Mbak, Mbak Kemudian dia berubah jadi Lebih hangat gitu Jadi ada sebabnya kan Mas Memang menanam-nanam dari kemarin-kemarin Gak asal dong gitu loh Gak langsung itu Jadi memang ketika kita punya mimpi Harus ada usaha-usaha yang dilakukan Gak langsung jatuh dari langit gitu kan Sudah tuh Saya juga berharap ada yang ngasih-ngasih ke saya Sudah tuh Oh iya gitu kan Terus saya bilang Mbak Oki Mau gak Saya jamu makan malam sebentar Oh iya iya Mau Wah aku kaget Aduh tanganku dingin semua Kan idola aku Mas Bayangin dong Sama idolanya Terus abis itu Saya juga idolanya kan Iya Iya Discon yang banyak ya Mas Lanjut 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 Terus abis itu Makan Sholat dulu Mbak Oki sholat dulu Saya pesankan makan Gitu kan Mbak Oki itu juga baik banget Masya Allah Rebutan bayar Mas Jangan Mbak Oki jangan Izinkan saya mendapatkan pahala Menjamu tamu Setelah saya bilang begitu Beliau Ya udah Mbak Mbak Oki nya sholat Saya pesan makanan Saya ini Urusin apa Tempat gitu Terus Habis sholat Mbak nih ya Ya gitu gitu Terus Saya kasih hadiahnya nih Mbak Oki Gitu 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 Terus Dia liat-liat Ini produk saya Gitu kan Produk saya udah gak bantal lagi Udah berinovasi Oh udah berinovasi Kan 2019 udah habis ketemu Mas Dodi Mbak Oki nya Terus jadi tertarik Jadi tertarik Tapi udah Dipanggil-panggil tuh Pesawatnya udah mau Ini terus Ya udah Mbak Oki ya udah Kita lanjut meeting aja Gitu kan Lanjut meeting ya udah Gimana kapan ya gitu kan Saya ke Jakarta Tukaran nomor Saya langsung bikin jadwal Mbak Oki bisanya kapan saya datengin Oke Terus meeting di Citos Di rumahnya dulu Oh di rumahnya dulu Oke Kata mertua saya ya Papa mertua tuh bilang gini Nia Ya ketika beliau melihat saya berjuang ya Waktu itu ya Masih cupu banget gitu Beliau bilang begini Nia Sekarang udah gak cukup Lumayan Lumayan Kita tuh gak Gak tau Bagaimana caranya Allah Memberikan jalan rejeki Yang penting nak Kamu itu Berusaha Semaksimal mungkin Sedekah jangan lupa Kamu jangan mikirin Gimana gimana caranya Otakmu gak akan mampu Yang penting Kamu berjuang aja Dari situ Masya Allah Aku juga langsung Dapet kayak semangat gitu Jadi berubah Jadi ya pokoknya Aku melakukan apapun Ada seminar gratis Apa aku ikut Ada seminar yang Bahkan kita dibayar Suruh dateng Terus kita malah dibayar Ada Apa itu Dari pemerintah gitu Itu aja aku sampe dateng Mas Pokoknya apapun peluang Apa nih Aku datengin terus semua Salah satu wujud dari Ikhtiarku Untuk mencapai mimpi Yang jauh lebih besar Iya Seperti aku anggap kayak Lari-lari Sofa Marwah Gak tau aku mau gimana Jalannya Pokoknya aku Berusaha dulu Gak mikir Itu di tahap itu ya Tahap gak mikir 2018 Itu kan putus asa Jadi gini Itu omsetnya udah bisa 60an Tapi 60 tuh Kalau endorse artis Kalau gak endorse Ya turun lagi Oke Jadi kan Kok gini Menurut Kayaknya juga ini gak bener Gitu kok begini ya Kok harus Endorse Baru dapet 60 Kalau gak endorse Enggak Kalau endorsenya salah Di artis yang gak sesuai Target market juga Gak naik juga Kalau endorse Endorse 60 juta Kalau gak endorse berapa Ya balik lagi Balik lagi 25 30 25 Sedih kan mas Nah itu aku putus asa Aku bingung terus Waktu mas Jodi Ngirim di WA Group Itu aku disitu Udah langsung mencium Aroma Aroma Kayaknya nih Kayaknya disini nih Jalannya Kayaknya aku bakalan Oke Bener nih Jujur nih mas Jujur banget Kayaknya aku Bener-bener Kontennya tidak mengandung iklan ya Yang gak mengandung iklan Temen ngajiku itu Ada yang bilang Oh Itu toh Kamu kenal juga toh sama Dodi Itu temenku waktu SD Iya dia pinter ya Gitu Saya langsung Wah Katanya ini pinter Wah kayaknya beneran Kayaknya aku bakalan dapet Sesuatu Pencerahan dari Pertemuan dengan orang ini Saya bilang ke suami Yang aku harus ketemu sama Mas Dodi ini yang Kita gituin Anaknya gimana Masih satu bulan Gak apa-apa Pokoknya aku harus ketemu Aku yakin Setelah ini Ada sesuatu gitu Gak tau Anak ya suka gitu ya Iya Apa sih Iya Maksudnya suka gitu loh Pokoknya harus gitu Yaudah yuk Gitu kan diantar Terus Saya diturunin di koja ya Iya koja Betul Sama bayi Pas Ramadan Pas Ramadan Buka puasa Suami saya sama anak yang pertama Ke Apa mas Kalau pas Ramadan ada apa Rame-rame Takjil Bukan Oh bukan Yang di Johar itu Yang rame-rame Oh Duggeran Iya Suami saya sama anak saya Nonton Duggeran dulu Saya Ikut Kopdar Ikut Kopdar Terus Akhirnya mereka nyusul juga Tuh kan Di akhirnya tuh Di situ bener kan Dari situ saya menemukan Pencerahan Dari situ Habis itu saya bisa bangun rumah Masya Allah Ceritanya gimana tuh Ceritanya Nanti kalau kalimat ini Terputus sampai disini Ceritanya Nanti setiap orang Mau ketemu saya Nanti dikira Bisa pegang rumah Gitu Iya mas Jadi Putus asa gitu Tapi Omsetnya aja Naik turun Gak jelas Terus ketemu mas Dodi Saya curhatin Masalah saya Gini-gini Sama beliau Dikasih tunjuk Mbak Nia Beli deh bukunya Kang Dewa Saya beli tuh bukunya mas Yang judulnya? 2018 mulai itu Yang mandek-mandek gitu loh mas Fondasi berhenti dulu Apa berhenti dulu gitu kan Habis itu tak praktekin 2019 awal 2019 April itu udah siap dihuni Masya Allah Cepet sekali ya Setahun Makanya cepet banget Setahun gak ada tuh Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.